Asam lambung naik, hati-hati, bisa menjadi penyebab permasalahan tidak berujung pada tenggorok kita. Penyakit reflux asam lambung adalah suatu penyakit di mana naiknya asam lambung dari lambung ke tenggorok. Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan dari otot-otot sphincter atau otot-otot penjaga yang terletak di dalam tenggorok kita. Jadi asam lambung ini bisa naik dari lambung ke tenggorok karena adanya kelemahan otot-otot sphincter tadi. Di tenggorok kita ada namanya otot sphincter yang fungsinya untuk menutup saluran makan ketika terjadi reflux asam lambung naik atas. Nah pada pasien-pasien dengan penyakit reflux asam lambung, otot-otot ini lemah sehingga dia tidak dapat memproteksi saluran nafas atas dari reflux asam lambung yang terjadi dari lambung. Penyebab dari kelemahan otot-otot sphincter ini tentunya macam-macam. Hal yang utama yang bisa menyebabkan kelemahan otot sphincter ini adalah pola hidup yang kurang baik dan kurang sehat. Seperti merokok, konsumsi alkohol, kemudian sering langsung tidur pada saat setelah makan. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan otot-otot dari sphincter bagian atas. Pada beberapa penelitian juga disebutkan bahwa peningkatan berat badan yang berlebihan juga dapat menurunkan kekuatan otot-otot dari sphincter ini. Sehingga dapat meningkatkan risiko naiknya asam lambung ke tenggorok. Gejala-gejala asam lambung yang naik ke tenggorok atau gejala-gejala reflux asam lambung itu sebenarnya macam-macam. Setiap orang berbeda-beda. Tapi yang paling sering adalah satu, adanya rasa ganjal di tenggorok yang tidak kunjung sembuh setelah memakai pengobatan medica mentosa. Ya kemudian yang kedua, rasa ganjal itu diikuti dengan adanya dahak kental yang berada di dalam tenggorok kita. Sehingga menyebabkan pasien tersebut sering berdaham dan sering batuk. Walaupun tidak ada penyakit penyertanya. Kemudian gejala lainnya adalah adanya gangguan menelang. Ada kesulitan menelang, itu juga bisa menjadi salah satu gejala dari naiknya asam lambung. Gejala terakhir dan gejala yang paling penting dari naiknya asam lambung ke tenggorok adalah suara serak. Jadi apabila gen sehat mengalami suara serak, kemudian berhubungan dengan pola makan yang tidak teratur, ada kemungkinan suara serak itu juga bisa disebabkan dari naiknya asam lambung ke tenggorok. Batuk yang disebabkan karena reflux asam lambung, nama lainnya adalah annoying cough. Jadi batuknya itu bersifat kering dan munculnya sering dan tidak bisa diprediksikan. Berbeda dengan batuk-batuk pada orang yang terkena flu atau influenza atau paradangan pada tenggorok, biasanya batuk-batuk itu yang disebabkan karena infeksi itu biasanya berdahak. Berbunyi grok-grok-grok. Sedangkan batuk yang disebabkan karena naiknya asam lambung ke tenggorok itu bersifat kering, gatal, dan annoying, mengganggu. Cara mengatasi penyakit reflux asam lambung adalah satu dengan mengubah pola hidup Anda. Jadi dengan makan secara teratur, hindari rokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian mengatur pola makan dan pola tidur juga penting dalam mengontrol naiknya atau reflux cairan lambung ke tenggorok. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa jarak antara makan dengan tidur itu harus minimal 2-3 jam. Jadi geng sehat tidak boleh setelah makan langsung tidur. Itu dapat meningkatkan risiko naiknya asam lambung ke tenggorok. Reflux asam lambung dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah dua penyakit yang berbeda dengan gijalah yang berbeda. Penyebabnya pun berbeda. Reflux asam lambung itu disebabkan karena kelemahan otot-otot sphincter bagian atas. Sedangkan GERD atau gastroesophageal reflux disease disebabkan karena adanya kelemahan pada sphincter bagian bawah. Jadi di saluran esophagus kita, di saluran esophagus manusia itu ada dua otot sphincter, atas dan bawah. Apabila kelemahannya terdapat pada sphincter bagian bawah, maka penyakit yang muncul adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi refluxnya hanya sampai ke esophagus saja, tidak sampai ke bagian atas. Sedangkan pada reflux asam lambung, penyebabnya adalah kelemahan pada sphincter bagian atas. Sehingga asam lambung ini dapat naik sampai ke tenggorok. Jadi dari penyebabnya sudah berbeda. Kemudian dari gejalanya. Gejala utama dari reflux asam lambung adalah rasa ganjal di tenggorok atau bisa disertai dengan suara serak atau batuk. Sedangkan gejala utama dari GERD adalah rasa dada terbakar atau heartburn. Dari onset terjadinya, reflux asam lambung ini terjadi biasanya di siang hari atau diurnal. Sedangkan GERD atau gastroesophageal reflux disease biasanya terjadi di malam hari. Jadi geng sehat, gejala batuk kering, batuk gatal, rasa ganjal di tenggorok, atau suara serak itu juga dapat disebabkan dari naiknya asam lambung ke tenggorok. Jadi mulai sekarang, waspada terhadap naiknya asam lambung ke tenggorok dan ubah pola hidup mulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!